Jadi problem persekolahan kita sekarang, sampai sekarang, ini adalah irelevansi. Kurangnya relevansi persekolahan kita dibanding dengan kebutuhan anak-anak kita yang bersekolah di sekolah itu. Pertama kali terima kasih kepada Prof. Abdul Hadi dan Mas Arfan, Mas Fatul Rahman dan siapa saja dari Universitas Muhammadiyah yang sudah mengundang saya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman saya mungkin selama ini terlibat di bidang pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya sebelum masuk langsung ke dalam bukunya, memang tepat sekali kalau kita memulai dari konteks yang tadi sudah diletakkan oleh Prof. Abdul Hadi tadi. Kalau itu tentang memulihkan sekolah, memulihkan manusia di masa pandemi ini yang sampai batas tertentu boleh dikatakan lumayan porak peranda. Nah memang meskipun buku ini saya tulis sebelum pandemi, tapi sesungguhnya banyak hal yang saya coba ungkapkan di dalam buku ini harusnya bisa menjadi pegangan kita di dalam berusaha melakukan upaya-upaya emergensi di dalam mengelola sekolah kita di masa ketika kendalanya begitu banyak seperti sekarang ini. Nah jadi begini, saya akan mulai dengan mengatakan bahwa secara agak kontroversial gitu ya, saya ingin mengatakan bahwa persekolahan bagaimana yang kita terapkan kita jalani selama ini di negeri kita khususnya, itu kecuali nanti diperbaiki di sana-sini dan saya ingin mengatakan sejak awal bahwa bukannya sama sekali tidak ada upaya perubahan ke alas itu ya. Upaya perubahan sudah lumayan dicoba dilakukan oleh pemerintah, khususnya di dalam mungkin 15 tahun terakhir ini banyak perkembangan-perkembangan yang baik gitu ya, yang sudah dicapai oleh pemerintah. Tapi di dalam, setelah saya memberikan catatan itu, saya ingin mengatakan bahwa sistem persekolahan kita khususnya di negeri kita karena tentu di beberapa negara lain ada hal-hal yang patut kita pelajari, itu a bit overrated. terlalu, nilainya itu terlalu, kita memberikan nilai terlalu tinggi pada persekolahan kita itu. Kecuali kita melakukan, sekolah kita itu, sekali lagi ini saya sampaikan dengan kalimat yang agak kontroversial supaya menyenangkan. Nanti saya netralisir. Persekolahan kita sekarang itu tidak sepenting itu, tidak sepenting yang kita bayangkan selama ini. Kira-kira ginilah, di masa pandemi ini, kalau persekolahan mendapatkan kendala yang begitu besar, sebetulnya anak-anak kita tidak rugi sebesar itu. Dengan misalnya, tidak bisa sekolah atau sekolah online, kadang ada hambatan dalam hal koneksi, kadang pulsa habis, terutama di kalangan keluarga-keluarga tua apa, gitu ya. Alhamdulillah sekarang ada subsidi pulsa internet, misalnya. Tapi kalaupun di dalam satu semester ini, sebetulnya sudah mulai beberapa bulan sebelum semester ini, semester sebelumnya, dan mudah-mudahan, otos wa ta'ala, segera memberikan jalan keluar, mudah-mudahan Januari, anak-anak kita sudah bisa bersekolah lagi. Tapi kalaupun sampai misalnya semester depan belum bisa dilakukan, karena kalaupun vaksin sudah ditemukan, persoalan distribusinya itu juga butuh waktu, khususnya di negeri kita yang penduduknya begitu banyak. Kalau sampai sekolah online ini diperpanjang, sampai semester depan misalnya, maka kita tidak serugi itu sebetulnya. apalagi jika kita bisa menyelenggarakan persekolahan yang mungkin jauh lebih informal, tapi lebih relevan sebetulnya dengan kebutuhan anak-anak kita. Jadi problem persekolahan kita sekarang, sampai sekarang, ini adalah irrelevansi. kurangnya relevansi persekolahan kita dibanding dengan kebutuhan anak-anak kita yang bersekolah di sekolah itu. Itu yang menyebabkan saya mengatakan bahwa sekolah atau persekolahan di negeri kita ini a bit overrated. Kita kasih nilai terlalu tinggi dibanding nilai persekolahan, sistem persekolahan kita sekarang, dan bahwa adanya pandemi yang menyebabkan kendala ini tidak menyebabkan kerugian sebesar yang dikira orang-orang itu. Karena tadi, karena kurangnya relevansi kepada kebutuhan anak-anak kita. Dengan pendahuluan yang agak kontroversial seperti itu, saya ingin memulai dengan mengutip beberapa pandangan, ada pandangan pendidik, ada pandangan filosof, ada pandangan budayawan, yang saya akan mulai dengan, ini kutipan ini saya letakkan di pendahuluan kalau nggak salah. Jadi di pendahuluan buku ini saya katakan begini, ini kutipan dari John Holt, seorang pendidik, yang saya ambil dari buku beliau yang berjudul How Children Fail. Bagaimana anak-anak itu gagal. Apa yang menyebabkan kegagalan anak-anak itu. John Holt mengatakan begini, kegagalan akademis siswa bukanlah akibat tidak adanya atau kurangnya upaya oleh sekolah, melainkan justru akibat ulah sekolah. Jadi anak-anak itu gagal secara akademis, kata John Holt. Bukan karena sekolah kurang berupaya, justru sekolah itu yang menyebabkan anak-anak itu gagal. Itu katanya John Holt. Jadi kalau saya tadi mengungkapkan kalimat kontroversial bahwa apa namanya, schooling in our country is a bit overrated. Sekolah di negeri kita ini, kita beri nilai terlalu tinggi dan saya mengatakan sekolah di atau persekolahan di negeri kita ini kecil relevansinya terhadap kebutuhan anak-anak. Ini lebih sadis lagi John Holt. John Holt bukan mengatakan sekolah tidak relevan, dia mengatakan yang merusak anak-anak itu sekolah. Saya baca lagi ya, kegagalan akademis sesuah bukanlah akibat tidak adanya atau kurangnya upaya oleh sekolah, melainkan justru akibatulah sekolah. Sekolah itulah yang menyebabkan anak-anak gagal. Itu katanya John Holt. Jauh lebih sadis dari kalimat yang saya pakai. Nah, kenapa John Holt sampai mengatakan begitu? Karena terlalu banyak kekeliruan mendasar di dalam khususnya falsafah pendidikan yang kita terapkan di negeri kita. Itu berakibat juga pada kekeliruan praktek. Tapi sudah keliru di falsafah, prakteknya juga keliru. Seolah-olah kalau mengikuti John Holt, anak-anak kita ini akan menjadi lebih baik kalau tidak di sekolahkan. Kira-kira dia ngomong begini, kalau sekolahnya masih kayak begini, anak-anak kita itu akan lebih bagus kalau tidak usah sekolah saja. Ekstrimnya begitu. Nah, dia bilang sekolah menyebabkan kegagalan kok. Nah, ada beberapa sebab dalam hal kegagalan sekolah di dalam mendidik anak-anak kita ini. Nah, saya tadi sudah janjikan, saya ingin kutip ucapan misalnya, siapa ya, ucapannya, George Bernard, atau ucapannya Plutarch dulu. Plutarch ini filosof sekian abad yang lalu. dia sudah mengatakan, sekian puluh abad setelah masa hidupnya, kita masih belum sepenuhnya sadar tentang pendidikan itu apa. Plutarch mengatakan, pikiran bukanlah bejana untuk diisi, tetapi api untuk dinyalakan. pikiran manusia bukanlah bejana untuk diisi, ini di judul mencari metode pembelajaran terbaik di dalam buku saya, kata Plutarch, pikiran bukanlah bejana untuk diisi, tapi api untuk dinyalakan. Nah, betapa jauh kita dari kebijaksanaan puluhan tahun lalu yang disampaikan oleh Plutarch, kita masih menganggap bahwa mengajar itu menjejalkan informasi-informasi, atau lebih tepatnya lagi, menjejalkan data-data. Kalau informasi itu data yang sudah diolah dan memberi, apa namanya, memberi knowledge. Kalau data itu belum jadi knowledge, jadi menjejalkan masih bagus kalau informasi. Lebih bagus lagi kalau pengetahuan. Tapi nanti kita akan lihat, bahwa pengetahuan itu menurut teori konstruktivisme yang sudah puluhan tahun juga kita dengar, itu menurut teori konstruktivisme itu, anak itu mengetahui bukan dengan dijejali, anak itu mengetahui, mendapatkan pengetahuan lewat mengkonstruksi sendiri pengetahuan itu. Jadi sekali lagi, menjejalkan ini sudah pasti keliru. Nah, berabad-abad Plutarch mengatakan itu, kita masih praktek kita menjejali anak atau menjejalkan data ke dalam pikiran anak. Satu, ini bikin stress. Kedua, tidak membantu perkembangan otak. Ketiga, tidak membantu perkembangan kreativitas, malah menghambat. Keempat, yang namanya data itu obsolete secara cepat. Sebentar saja data itu menjadi kedaluarsa. Karena itu enggak perlu. Makanya sekarang pun misalnya kita menulis skripsi, membutuhkan waktu satu tahun di universitas, kita menulis macam-macam tentang satu hal, misalnya katakanlah anak saya dulu di IT, menulis skripsi tentang automation. Butuh waktu setahun bagi dia sampai akhirnya dia lulus. Ketika dia lulus, kalau dia mau melakukan sesuatu yang terkait dengan teknologi automation, sudah enggak relevan lagi. Sudah ganti lagi, sudah maju teknologinya. Jadi untuk apa menjejalkan data? Bahkan hanya informasi. Yang dibutuhkan. Kita pun tidak akan menjejalkan knowledge. Tapi mendidik anak untuk punya kemampuan mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang diperlukannya. Sehingga ilmu berkembang terus. Kalau anak kita punya kemampuan konstruksi pengetahuan, ya enggak ada masalah bagi dia. Makanya sudah sekian puluh tahun lalu, misalnya PBB mendengung-dengungkan apa yang disebut sebagai lifelong education. Nah, lifelong education itu hanya mungkin kalau anak-anak kita itu ketika sekolah kita bekali kemampuan untuk mencari pengetahuan, mencintai upaya mencari pengetahuan, dan tahu caranya mencari ilmu pengetahuan, serta mengkonstruksi pengetahuan. Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita. Bukan data, bukan informasi, ya. Saya selalu bercanda karena saya tahu semua orang Indonesia saya kira hafal. Setiap pertemuan-pertemuan ini, karena ini pertemuannya Zoom, saya enggak bisa mengulangi lucunya situasi ketika saya selalu mengungkapkan pertanyaan ini kepada yang hadir di acara saya. Kalau saya bisa berjara pendidikan. Saya selalu nanya, Bapak-Ibu sekalian yang hadir, tahun berapakah perang di Pongoro? Semua yang hadir rame, 1825, 1830, semua tahu. 1825, 1830. Terus saya bilang sama dia, Bapak-Ibu sekalian, umpama Bapak-Ibu tidak hafal, Bapak-Ibu rugi apa di dalam kehidupan ini? Dengan Bapak-Ibu hafal perang di Pongoro, 1825, 1830, untungnya apa? Tentu pertanyaan saya ekstrem. Lain kalau sejarawan. Tapi masa anak sekolah dari SD sampai SMA, suruh hafal 1825, 1830. Saya selalu tanya, buat apa itu ngajarin anak-anak? Ditanya di soal ujian, berapa tinggi net volley? Berapa kali seumur hidupnya dia nanti akan masang net volley, sehingga dia perlu hafal. Kalaupun dia mau masang net volley, ya tinggal google sekarang, kalau dulu dia tinggal buka buku, oh net volley itu. Mungkin setahun, dia masang net volley lima kali. Kalau sepuluh kali itu berarti dia sudah disuruh sama teman-teman yang membuli dia untuk selalu masang net volley. Untuk apa? Soal ujian, kalau tanya perang di Pongoro, tahun berapa sampai tahun berapa? Kemudian net volley tingginya berapa? Berapa panjang dan lebar lapangan basket? Kapan dia mau jadi tukang bikin lapangan basket? Atau menjadi orang yang bicara sama mandornya untuk masang lapangan basket? Saya suka ngasih informasi lagi, sekedar provokasi. Kadang-kadang orang salah paham. Saya mengatakan misalnya di sekolah kami, karena kami punya jaringan sekolah cukup banyak, itu saya katakan kepada guru ngaji di sekolah kami atau guru agama, saya katakan mengajarkan ilmu tajwid, hukumnya haram. Sekolah kami sekolah Islam loh ini. Mengajarkan ilmu tajwid kepada sesuah-sesuah SD, SMP, SMA, okelah masih, tapi juga enggak penting. Itu hukumnya haram. Orang kaget, saya sengaja cuma mau memecahkan mindset orang saja, dipikir, wah ini dasar liberal, siah lagi, segala macam, mengharamkan ilmu tajwid. Saya selalu katakan, nanti dulu, pasti guru-guru itu ya diem, cuma kegumel dalam hati. Saya bilang jangan salah, dengarkan omongan saya, mengajarkan ilmu tajwid kepada anak SD, anak SMP, bahkan mungkin anak SMA, hukumnya haram. Tapi, mengajarkan cara mengaji dengan tajwid yang benar, hukumnya wajib. Kenapa saya provoke begitu? Itu guru-guru kita, guru-guru ngaji kita itu mengidentikan cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan menguasai ilmu tajwid. Keliru. Kapan ilmu tajwid itu ada di dalam sejarah Islam? Zaman Nabi? Belum ada. Kalau di zaman Nabi itu, mushaf ditulis tanpa dia kritik kok, tanpa titik, tak 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 sama, jimha kok sama, sin-sin sama, sobot sama, ro'zai sama. Baru ditemukan di masa Khalifah keempat. Oleh pengikutnya Khalifah keempat, Zainah Ali bin Nabi Talib, namanya Abul Aswad Adu Ali, baru ketemu. Di zaman dulu itu, misalnya, ada orang yang membaca ayat Al-Quran, irajah al-fasyikun binaba'in, fatabayanu. Tapi ada bacaan yang disahkan di dalam bacaan Al-Quran, yang bunyinya, irajah al-fasyikun binaba'in, fatasab batu. Itu dibetulkan. Orang dulu, karena tidak ada titik, hafal, maknanya ada di kepala. Kebetulan, fatabayanu sama fatasab batu, itu tulisan Arabnya, tanpa titik, sama persis, maknanya sama persis. Karena itu, diterima di dalam kiraat Al-Quran, ayat itu dibaca sebagai, irajah al-fasyikun binaba'in, fatasab batu. Titik belum ada, baru ada di masa kolifah keempat. Fathakasroh, baru ada di masa yang sebelumnya. Eh, masa setelah itu. La ilmu tajwit kapan? Emang sahabat tabiin, 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 tabiin itu baca Al-Quran-nya tidak bagus. Bagus, lebih bagus dari kita. Apa mereka ngapalin ilmu tajwit? Mat lazim muthaqol kilmi, apa mat lazim muthaqol kalami, sampai guru ngaji aja, ada yang baca kilmi, ada yang baca kalami. Apa di zaman dulu ada itu? Ilmu tajwit seperti itu. Nah, itu yang saya bilang, gak relevan, mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran dengan tajwit yang benar, hukumnya wajib. supaya jangan salah paham. Itu kalau video saya dipotong bisa ramai. Dibilang saya, padahal orang gak ngerti bedanya membaca Al-Quran dengan tajwit yang benar, dan menguasai ilmu tajwit. Tidak harus orang itu membaca Al-Quran dengan tajwit yang benar. Harus hafal. Coba saya tanya dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah, apa masih hafal itu? Jenis-jenis mat, jenis-jenis itu? Tidak ada. Bahkan Al-Quran sekarang, karena saya ini penerbit, saya tahu Al-Quran sekarang tajwitnya itu pakai kode-kode, pakai gambar, pakai warna, gak perlu lagi ngapal-ngapalin itu. Nah, tapi semua guru ngaji menguji kemampuan membaca anak-anak kita dengan mengecek hafalannya terhadap ilmu atau kaidah tajwit. Sehingga, anak-anak kita bisa nilai Al-Qurannya sembilan, karena tesnya bagus, tapi ketika suruh ngaji, gak benar. Misalnya begitu. irrelevansi ini terlalu banyak di dalam sekolah kita. Sehingga, ini ada George Bernard Shaw dan akibatnya juga mengajar, menjejalkan informasi terlalu banyak, sampai anak kita ngap-ngapan, katanya orang Betawi. Gak bisa nafas. Dan yang dijejalkan itu gak perlu. Gak perlu. Saya ingat waktu saya ngomong soal tajwit itu, ada sekolah Islam paling top di Jakarta. Pada waktu itu. Saya bicara sama guru-guru mereka, top sekali sekolahnya. Sekolah mewah, top, bagus. Itu dia bilang, lho, Pak, kalau kita sudah ngasih, ngasih, apa, bahan pelajaran segitu banyak aja, anak-anak kita masih tertinggal, kalau dikurangi bagaimana, Pak? Masih belum paham, guru itu. Saya bilang, yang membuat kita ketinggalan itu kebanyakan di jejali data dan informasi itu. Jadi memang harus dikurangin. Sudah terlalu banyak, anaknya stress, ngap-ngapan, gak bisa nafas, gak bermanfaat. Nah, ini katanya George Bernard Shaw, ungkapannya, kata George Bernard Shaw, anak-anak kita ini di sekolah, bukannya mengejar pengetahuan, melainkan dikejar pengetahuan. Harusnya sekolah itu kan mengejar pengetahuan. Bukan dikejar pengetahuan. Anak kita ini sekarang terengah-engah, lari, terbirit-birit dikejar sama pengetahuan. Masih bagus kalau pengetahuan. Tapi kalau hanya informasi, kalau hanya data, apalagi informasi dan data itu tidak relevan, betapa kasihan anak-anak kita. Nah, saya tadi lupa mau menyampaikan, sebelum saya mengetahui ada kutipan dari Pelutake itu, tahun awal saya tertarik dengan bidang pendidikan, di tahun 77 ketika saya mahasiswa tahun kedua di ITB, saya membaca buku judulnya Pedagogy of the Oppressed. Sekarang kan seorang pastor di Brazil yang kira-kira kalau diterjemahkan pedagogi orang-orang tertindas. Dan dia bicara ini, bicara tentang kekeliruan pendidikan, bahwa pendidikan kita itu menjadikan anak-anak kita itu seperti celengan. celengan itu kan kita semua tahu. Dibuat dari tanah liat, bentuknya celeng, harganya murah untuk diisi uang receh. Kita semua tahu celengan dari tanah liat, harganya murah, bentuknya celeng, untuk menabung uang receh. nah begitulah sekolah kita, saya senang ngomongnya agak ekstrim sedikit, karena kalau gak ekstrim kita kadang-kadang suka lupa. Kita itu menjadikan anak-anak kita itu masih bagus kalau celeng beneran. Celengan. Kalau celeng beneran harganya masih mahal. Banyak orang non-muslim yang senang makan dagingnya. Kalau celeng. Nah kalau celengan, dari tanah liat, ya, mengurah harganya, buat nempatin uang receh. Nah kita begitu menjadikan siswa-siswa kita itu celengan. Bukan manusia yang mulia lakot khalak nakum a apa, inna khalak nakum a apa, kok kata. Inna khalakna insana fi ahsani takwin. Allah ma'atakan ini makhluk manusia. Pendidikan kita sudah memperlakukannya seperti celengan. Ya. Nah, jadi itu tahun setelah pelutak puluhan abad lalu mengatakan begitu, baru di tahun tujuh puluhan ada lagi orang menulis tentang apa yang sudah dikatakan puluhan tahun lalu oleh pelutak. Nah jadi ini yang menyebabkan kira-kira karena saya gak mungkin membahas isi buku ini, ya. itu kira-kira latar belakangnya. Dan saya kemudian masuk kepada tujuan pendidikan itu apa sih. Tujuan pendidikan itu adalah kalau kata undang-undang sistem pendidikan nasional kita melahirkan manusia Indonesia seutuhnya. pasti manusia Indonesia seutuhnya itu beda sama celeng. Gak mungkin. Jangan sampai sistem pendidikan bilang melahirkan manusia Indonesia seutuhnya, kita ubah menjadi melahirkan manusia Indonesia yang seperti celengan. Misalnya begitu ya. Nah jadi kita harus lihat kurikulum kita bebannya terlalu berat, substansinya tidak relevan, bahwa mengetahui itu merekonstruksi sendiri karena harus gurunya gak boleh mendiktik, gak boleh menindas, gak boleh menekan, harus banyak ruang untuk anak-anak berkreasi, bertanya, mencoba, keliru. Maka di dalam buku saya itu ada satu judul yang bikin pusing orang. Judul tulisan saya itu adalah sekolah bukan tempat berhasil tapi tempat gagal. Nah kok aneh lagi ini Pak Hidar ini. Mengatakan bahwa sekolah itu bukan tempat berhasil tapi tempat gagal. Nah itulah kekeliruan kita. Gitu saja kita tidak sadar. Kita anak kita kita masukkan sekolah kamu harus stop, harus ranking satu, harus sepuluh nilainya. Keliru. Itu dunia kerja. Itu dunia kehidupan yang real. Kalau sekolah itu tempatnya anak-anak mencoba gagal, mencoba gagal akhirnya tahu. Cukup ruang bagi dia untuk gagal sehingga akhirnya menjadi kreatif. Kalau anak-anak tidak dikasih kesempatan gagal di sekolah kapan mau mencoba? Selalu harus betul, betul, betul. Kapan kreatifnya? Akhirnya dia menjadi kalau tidak calengan bebek ngikut sama gurunya. Apa-apa nomoran gurunya diikutin sama anak-anak itu. Terus kapan kreatifnya? Itu yang menyebabkan kita ketinggalan. Anak Indonesia itu saya pernah menyekolahkan anak di Amerika dari mulai anak praktika sampai universitas. Pernah menyekolahkan anak juga S2 di New Zealand. Pernah menyekolahkan anak di Malaysia. Kita tahu anak Indonesia itu sama sekali dalam hal kecerdasan. Dan pencapaian akademik tidak kalah sama anak Amerika atau anak Selandia Baru. Malah lebih jago. Tapi kenapa kita kalahan? Kalahannya karena kita enggak kreatif. Kenapa kita enggak kreatif? Uang dari SD kelas 1 aja masuk SD negeri harus tes kok. Terus sekolahnya mementingkan ranking. Nanti nilai ulangan ditempel nomor 1 siapa? Kalau muridnya 40 anak yang akhirnya ranking 40 kecil hati putus asa merasa dirinya loser kalahan akhirnya enggak mau belajar gagal dalam hidupnya penyebabnya sistem ranking itu. Jadi anak-anak dikecilkan hatinya. Padahal kalau anak-anak gagal akibat mau mencoba sesuatu yang baru itu jauh lebih tinggi harusnya nilainya karena gagal dibanding anak yang berhasil tes ulangan itu dapat 10. Saya akan memberi nilai anak yang senang mencoba hal baru dan gagal ketimbang anak jago tata bahasa Inggris nilainya 10 tapi membeyo enggak kreatif kreatifitas jauh lebih penting daripada apa yang disebut sebagai road memorization menghafal tanpa pikir ya nah jadi ini persoalan-persoalan sangat mendasar yang terjadi di sekolah kita ini maka saya kasih judul situ sekolah bukan tempat berhasil sekolah adalah tempat gagal jadi orang bingung kadang-kadang terus nanti di edisi yang baru saya tambahkan tulisan lagi tentang pentingnya khayal di dalam pendidikan selama ini karena peradaban modern yang barat itu khayal itu direndahkan dihinakan ah berkhayal aja kamu kita lupa bahwa materialisme itu ditanamkan secara diam-diam bahwa yang objektif itu hanya yang ada di alam empiris ya seolah-olah alam khayal itu negatif saya menulis tentang itu pentingnya khayal di dalam kreativitas pentingnya khayal di dalam pengambilan keputusan dan saya kutip saintis-saintis yang sudah menghasilkan penemuan yang mengubah perjalanan sejarah umat manusia yang mengatakan bahwa mereka menemukan itu karena khayal karena mimpi bahwa seperti kata Einstein imajinasi lebih penting dari pengetahuan nah kita ikut sama sekolah-sekolah itu seolah-olah yang objektif hanya yang empiris ya nah banyak sekali persoalan-persoalan seperti ini dalam pendidikan kita yang kalau enggak kita benahi ya itu akhirnya kita ini seperti ikut lari sprint kan kita merasa kita ketinggalan kita ketinggalan kita ikut di dalam lali sprint peningkatan kualitas pendidikan akhirnya kita berlari sifat kuping katanya orang Jawa lari sifat kuping tapi harusnya larinya ke utara kita lari ke selatan jadi sebaliknya dari kita cepat sampai ke tujuan kita kita makin jauh dari tujuan kita ini yang menurut saya harus dibetulin kalau tidak dibetulin maka sekolah menjadi irrelevant sekolah menjadi kehilangan relevansinya ya kemudian sekolah menjadi tidak penting selama ini kita menganggap sekolah ini penting padahal sebetulnya sekolah ini tidak sepenting itu ya karena itu kalau ada pandemi seperti ini enggak usah terlalu pusing enggak usah terlalu pusing kecuali kalau kita betulin ya saya bukan mengatakan pemerintah tidak sebentar ya ini sebentar ini ada orang nelpon terus sebentar jadi tidak penting gitu ya sekolah ini alhamdulillah pemerintah kita menteri pendidikan kita ya sejak sebelumnya sejak Pak Nuh pemerintah kita ya sejak menteri yang sekarang Pak kemudian Pak Muhajir Effendi Pak Nuh kemudian menteri-menteri yang lain saya kira sudah berbuat sangat banyak di dalam upaya memperbaiki pendidikan kita tapi memang tidak mudah memperbaiki sistem pendidikan kita karena jumlah sekolah yang banyak kekurangan guru pendidikan guru yang harus ditingkatkan sarana ada pelasarana yang masih parah bangunan-bangunan yang mau ambruk dan lain sebagainya tapi yang ingin saya tekankan arahnya mesti benar falsafahnya mesti benar jangan sampai kita keluarkan dana dalam jumlah besar tapi kita salah arah akhirnya seperti kata John Hull tadi sebaliknya dari memperbaiki sistem pendidikan kita kita justru apa namanya merusak sistem pendidikan kita saya misalnya kalau saja saya bisa sampaikan ke menteri yang sekarang daripada ngotot sistem mengajar online ini harus dievaluasi betulkah manfaatnya besar atau kita seperti orang yang merasa bersalah kalau anak-anak libur sehingga memaksakan apapun yang bisa kita lakukan betulkah ini bermanfaat mana yang lebih baik misalnya sayang sekarang apa namanya positive rate dalam pandemi covid-19 ini naik terus kalau tidak saya akan lebih mau kan anak-anak ini sekarang tiap hari main-main saya tinggal di kompleks saya lihat anak-anak setiap hari berkumpul 10 anak 15 anak jalan ke sana kemari bermain seolah-olah tidak ada pandemi daripada begitu menurut saya mending dibuat aja sekolah di lapangan-lapangan di perkampungan itu dilakukan oleh karang taruna atau RT atau kelurahan jaga protokol kesehatan lebih banyak sekolah di outdoor lebih banyak praktek lebih banyak gerak lebih banyak latihan psikomotorik lebih banyak latihan kinestetik lebih banyak bersenang-senang daripada anak-anak dipaksa di depan komputer online dalam keadaan mereka PT dan kalau anak-anak PT itu pasti ilmu yang masuk sangat sedikit itu sudah teori pendidikan paling mendasar jadi dengan contoh itu yang belum tentu benar saya ingin menutup dengan mengatakan selalu fokuskan perhatian kita pada seberapa relevan sistem persekolahan kita ini kepada kebutuhan anak-anak kita belum lagi kalau kita mau mengatakan tujuan pendidikan itu apa sih bukan kesuksesan tujuan pendidikan itu kebahagiaan kebahagiaan individu maupun kebahagiaan masyarakat maka sekarang banyak negara yang memperkenalkan apa yang disebut Gross National Index bukan hanya Gross Domestic Product atau Gross Domestic Bruto atau apa Gross Domestic Product atau Gross National Product tapi Indeks Kebahagiaan Indeks Kebahagiaan bahwa pada akhirnya bukan hanya individu bahkan masyarakat satu bangsa itu yang dikejar adalah kebahagiaan Sudahkah sekolah kita diarahkan kepada kebahagiaan saya khawatir default kita masih adalah sekolah itu mempersiapkan anak-anak untuk sukses padahal sukses itu ada tiga macam katanya ahli sukses satu yang disebut sebagai bitter success sukses yang menyebabkan orang yang mendapatkan sukses itu hidupnya sengsara begitu banyak selebritis orang kaya orang kuasa yang justru bunuh diri atau lari ke obat bius karena apa karena sengsara di dalam kesuksesannya itu namanya bitter success yang kedua yang disebut sebagai toxic success sukses yang menyebabkan orang di sekitarnya sengsara karena kesuksesannya sukses karena korupsi sukses punya perusahaan tapi membuang limbah ke tetangga-tetangganya ya sukses tapi nebangin pohon gak nanam lagi sehingga kemarau banjir itu namanya toxic success yang ketiga yang disebut meaningful success sukses bermakna itu sukses yang mendatangkan kebahagiaan jadi tujuan pendidikan itu menghasilkan kebahagiaan bagi individu maupun masyarakat ya bukan semata-mata kesuksesan itu saja sudah merupakan kesalahan yang sangat mendasar ya nah jadi banyak sekali falsafah pendidikan kita perlu kita tinjau alhamdulillah saya gak mengatakan yang tahu cuman saya sendiri saya tahu sebagian banyak orang juga tahu di negeri kita banyak orang terfaham menteri kita yang baru ini saya kira juga sadar Pak Nuh yang saya dulu banyak sekali berinteraksi juga sadar Pak Muhajir FNI juga sadar menteri-menteri sebelumnya juga sadar cuman memang ini problem besar dan kita suka lupa bukan cuman kadang pimpinan negerinya lupa kadang ketua yayasan seperti saya lupa kadang orang tua lupa kadang guru lupa apalagi siswa karena itu kita harus terus saling mengingatkan kadang-kadang terpaksa dengan kalimat-kalimat yang provokatif kalimat-kalimat yang kontroversial mudah-mudahan kita lebih sering ingat dan kita terus berupaya memperbaiki sistem persekolahan kita mulai dari akar filosofisinya ya saya kira itu Mas Fasulur Rahman yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar mungkin hanya garis besar dari apa yang saya tuliskan di buku saya kalau soal diskon gampang tadi ada yang minta diskon saya bilang kalau apa namanya Nustaz Mahamadiyah mau mengkoordinir nanti saya mintakan diskon sebesar-besarnya buat yang mau beli ini bukan proposi karena Alhamdulillah sekedar supaya orang tertarik beli buku-buku saya itu royaltinya nol saya gak pernah dapet royalti serupiah pun dari buku saya jadi kalau buku saya laku saya juga gak dapet apa-apa kecuali Alhamdulillah syukur kepada Allah sharing saya bisa sampai kepada lebih banyak orang kira-kira gitu ya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati